Selamat pagi rekan-rekan, Bapak-Ibu, serta hadirin semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segera untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya. Karena pada pagi ini Bapak-Ibu semua bersedia berkumpul di ruangan ini untuk mengadiri acara presentasi produk baru yang akan kami sampaikan. Semoga saja produk baru ini nanti dapat lebih kita jual di pasar. Mengingat produk baru ini lebih kompetitif dan lebih menarik dari produk-produk asuransi umum selama ini. Berikut adalah paket asuransi payal ekstra terbaru dari asuransi tripangarta. Definisi asuransi payal ekstra adalah polis asuransi kebakaran yang dikeluarkan oleh AAUI. Khusus untuk okupasi rumah tinggal dengan TSI atau nilai pertanggungan setiap ton meningkat secara otomatis dengan beragam manfaat. Jadi, yang otomatis meningkat adalah untuk harga pertanggungan bangunan. Selanjutnya, Benefit dari produk asuransi payal ekstra untuk tanggung atau nasabah, benefitnya adalah sebagai berikut. Satu, terindah dari underinsult, karena tiap tahun secara otomatis nilai pertanggungan meningkat. Kedua, luasnya jaminan sehingga kebakaran atau sebangunan. Kita ketahui pesawat bahwa untuk asuransi kebakaran sendiri menjamin resiko akibat kebakaran, ledangan, asap, kejatuhan pesawat terbang. Dan untuk asuransi payal ekstra ini ditambah dengan ekstra cover. Yang ketiga, proses yang cepat baik penutupan asuransi maupun pembayaran kemian. Yang keempat, kemudahan pembayaran premi dengan berbagai fasilitas, bisa secara cash, transfer maupun kartu kredit. Yang kelima, kemudahan administrasi, misalnya automatic renewal cover atau perpanjangan otomatis. Yang kedua, automatic increasing suminsut, peningkatan nilai pertanggungan secara otomatis. Untuk benefit dari bank, satu, meningkatkan fee-based income bank yang bersantutan atau bank penyelur kredit. Yang kedua, program loyalitas nasabah kepada tripakarta. Untuk produk payal ekstra sendiri ada beberapa paket. Yaitu paket A, paket B, dan paket C yang masing-masing ada keuntungan benefitnya. Sebagai contoh, paket A, jangunan utama adalah kebakaran, ditambah dengan ekstra cover seperti tetap dan kendaraan, biaya pemadam, kerusaha durwada, kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira-kira. Untuk paket A, paket C, jangunan utama adalah kebakaran, ditambah dengan ekstra cover berupa tetap dan kendaraan, biaya pemadaman, kerusaha durwada, untuk paket C ini terorisme stabilitas tidak di-cover atau tidak dijamin, ditambah dengan TGA dan santunan kematian. Untuk otomatis cover sebesar 15 miliar. Resiko yang dijamin asuransi bayar ekstra adalah untuk jaminan pokok seperti kebakaran, petir, redakan, kejatuhan, pesawat terbang, serta asap. Jangunan ekstra atau ekstra kamar berubah Nilai ganti baru atas bangunan seperti sesaat sebelum terjadi kerugian Tanggung jawab hukum biaya ketiga dengan maksimal manfaat asuransi sebesar Rp50 juta per tahun Biaya pemadam kebakaran maksimal Rp5 juta per tahun Santunan kematian akibat kebakaran dengan maksimum manfaat asuransi sebesar Rp10 juta per orang per kejadian Maksimal 5 orang per periode asuransi Selanjutnya kerugian akibat terkabrak kendaraan maksimal Rp25 juta per tahun Kerugian akibat terorisme dan sabotase Maksimal manfaat asuransi 10% dari harga pertanggungan Kerugian akibat kerusuan, pemokongan, penjaraan, dan lain-lain Dengan manfaat asuransi sebesar 100% dari harga pertanggungan per tahunnya Harga pertanggungan akan otomatis naik sebesar 5% dari harga pertanggungan Untuk nilai bangunan Hal ini untuk menghindari resiko underinsur Dan yang terakhir Nilai ganti rugi baru atas bangunan seperti saat sebelum terjadinya kerugian Mungkin dari matahari singkat yang telah saya sampaikan tadi Ada yang ingin ditanyakan Ya silahkan mas Terima kasih Pak Andel untuk wakunya Perkenalkan saya Christy Terima kasih Pak Andel untuk presentasinya Saya mau tanya Pak Kalau misalnya saya mau menutup fire ekstra Dengan perluasan banjir Apakah bisa Karena kan ini kalau saya lihat itu Sepertinya hampir sama seperti fire sebelumnya Cuma ada tambahan RSL DCC Kemudian TS Apakah bisa tambah banjir Terima kasih Terima kasih pertanyaan yang bagus ya mas ya Di sini kami sampaikan Bahwa untuk asuransi fire ekstra itu adalah paket Jadi paket sudah tercantum di selejah tadi Jadi yang resiko yang dijamin itu Memang untuk resiko banjir gempa bumi Itu memang dikecualikan Untuk resiko banjir gempa bumi Tidak dijamin Mungkin sudah puas Pak Christy Tidak puas Pak Terima kasih Pak Resty masih ada lagi yang mungkin ditanyakan Ibu yang ada juga ini Sama-sama tadi Pak Andang Terima kasih atas presentasinya Sesuai penjelasan Pak Andang Ada pertanyaan Yaitu Di penjelasan Pak Andang Bahwa harga pertanggungan Untuk fire ekstra setiap tahunnya Ditingkatkan 5% Nah apabila ada Kalau ini terjadi Apakah untuk fire ekstra ini Dihitung depresiasinya Mungkin saya jawab sekalian aja Yang dimaksud fire ekstra adalah Asuransi kebakaran Plus cover beberapa perluasan Jadi selama itu Polis intinya masih Asuransi kebakaran Dasar penggantian Gantulginya adalah Indemditing Dan sekarang masih Pasti dikenakan apresiasi Terima kasih Terima kasih Pak Andang Atas waktu yang diberikan kepada saya Dalam presentasi Fire ekstra yang Bapak Sampaikan Saya mau menanyakan Salah satu Manfaat Atau jaminan ekstra Yaitu Kerugian akibat Tertabrak kendaraan Apakah dalam proses Ganti ruginya Diterapkan Deductible atau tidak Terima kasih Baik Pak Andi Mungkin bisa saya jawab sekalian Untuk Resiko terlampak kendaraan Itu Untuk penggantian plannya Tidak kita kenakan Deductible Karena kita hanya Pembayarkan maksimal 25 juta Per tahun Jadi misalkan dalam satu tahun Ada beberapa kali kejadian Dan nilainya yang lebih 25 juta Itu Sudah tidak kita cover Jadi kita hanya Mengganti maksimal 25 juta Per tahun Baik Terima kasih Pak Andang Atas penjelasan Yang telah bawa Sampai Terima kasih Pak Andang Atas penjelasan Untuk kaya kesejaan ini Pak Tadi Mesrek Dijelaskan Untuk Santuan kematian Nah Untuk santuan kematian Yang bagaimana Yang Bapak maksud Ya dimaksud Untuk santuan kematian Adalah Kematian Yang disebabkan oleh Peristilah terbakarnya Objek yang dipertanggungkan Tersebut Jadi Minta kan Maaf-maaf aja Minta kan Dalam satu keluarga Pada saat terjadi resiko Kebakaran di rumah itu Nah itu yang kita Berikan santunan Kembali lagi ke prinsip-prinsip Asuransi Dimana kan berlaku Proxima cause Kalau serangan jantung itu berarti Dia penyebab utamanya Dia meninggal adalah Serangan jantung Bukan karena dia Bukan karena terbakarnya Objek asuransi Jadi kalau Serangan jantung itu Sudah Tidak lagi dijamin Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami harapkan Bisa menjadi pendongra Produksi kita di pasar nanti Karena mengingat Produk ini Lebih menarik Dan lebih banyak benefit Dibandingkan Asuransi-asuransi Kerugian pada umumnya Terima kasih Atas waktu yang diberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I wanna let you in